Weh bro, kenapa muka lu sewat banget? Eh bro, biasa masalah keuangan Lah, emang kenapa keuangan lu? Perasaan baik-baik aja Jadi gini bro, jadi gue lupa kalau gue tuh pernah janji ke orang tua gue Bawa mereka jalan-jalan ke luar degeri di dekat-dekat ini Tuh, tapi gue lagi mepet lagi Keingat gue masih punya si kredit modal kerja Apa gue pake itu aja kali sisanya ya? Eits, jangan! Kalau jalan-jalan luar degeri, kan itu kan kegiatan konsumtif Sedangkan, lu kan pinjamnya kredit produktif waktu itu Hah? Kredit, produktif, dan konsumtif? Bedanya apa? Bukannya sama aja, kan uang itu udah pinjamin ke gue nih Ya terserah dong gue mau pake buat apa Nah, itu tuh salah persepsinya lu Lu harus tau dulu bro, apa bedanya kredit produktif dan kredit konsumtif? Oke, gampangnya gini berapa jelasannya Kalau kredit produktif itu adalah kredit yang digunakan untuk menghasilkan uang lagi Contohnya, kredit untuk usaha kamu Nah, sedangkan kredit konsumtif itu adalah kredit yang tidak perlu untuk menghasilkan Cukup dikonsumsi gitu aja Contohnya, buat biaya nikah, jalan-jalan luar negeri, renovasi rumah Itu semua masuknya kredit konsumtif bro Oh, jadi gitu Gue masih ada sih rumah yang bisa gue agunin ya Gue pake itu aja ya Nah, bisa tuh pake rumah itu gue diagunkan di bank Dan ambil kredit konsumtif Terus, lu pilih deh tenor yang kamu mau Misalnya lu maunya diangsur dalam waktu 5 tahun Atau misalnya dalam waktu 8 tahun Dengan begitu, kan angsuran lu kan gak berat dalam sekaligus Wah, thank you banget bro informasi lu Tapi setelah gue pikir-pikir Daripada gue pinjem sama bank dan kena bunga Gimana kalau gue pinjem sama lu aja? Iya, anak ini Dan ini Dan ini Sampai jumpa Terima kasih.